Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa'amad wa'alimahman amba batuf. Rabi surahli sahteri wa yasir bi amli wa'udunok datam bi lisani yafqorukowli. Terima kasih yang telah diberikan kesempatan yaitu di sini. Nanti campur-campur bahasanya. Di sini saya belajar. Ketika disuruh di gereja nama di sini memberitahu siap. Nah, berkaitan dengan ini tentunya kita yang pertama mengucapkan Rasulur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam semoga terjelah kembali dengan kita semuanya besar Muhammad SAW. Dan semoga telah dilahir kita ambil masyarakat dari beliau. Amin. Alamin. Kulau mau bagi tanggal dari Pak Wawana. Pak Wawana jagungan dari ini. Pak Wawana purnate ngetah surga dari Mbak. Surga dunia. Surga dunia ini menurutnya Mbak. Sambun. Sambun. Surga dunia ini menurutnya Pak Jun. Ketika ada yang pernah diberikan penglihatan yaitu ketika penikmatan surga. ada surga yang di akhirat dan neraka di akhirat. Tapi juga ada surganya dunia. Surganya dunia itu yang mengikuti hawa nafsu. Jadi ya hawa nafsunya itu ketika kita mengutir yaitulah surganya dunia. Tapi ketika Nabi Adam dan hawa itu sudah ada di surga. Masih mengutir hawa nafsunya yang diikut yaitu apa? Mencicipi buah yang ada di surga. Nah itu berarti wisni surga jatinya meleheri. Surga ini surga berarti Pak. Baik saya akan membacakan beberapa ayat. A'udzubillahimna sayyiton yurajim. Sada halillahi mafis samawati wa mafil ala wa huwal azijil khakim. Ya ayuhalladzina amanu lima takulu na ma'lataf'alun. Kaburamaktan indaullahi antakulu ma'lataf'alun. Sada halillahi mafis samawati wa mafil ala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasrih kepada Allah. Wa huwal azijil khakim. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lima takulu na ma'lataf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pernahatik dari ibu. Mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Kita terkadang mengatakan anak sholat. Dia tidak sholat tapi kita tidak sholat. Oh bener. Berarti kan belum sholat gitu. Dia tidak menangkap gitu. Ketika kemarahan itu saya nyuruh anak sholat itu. Dia akan tidak mejer gitu. Bapak tidak tidak mejer gitu. Diwalik. Jadi itu ternyata dalam ayat ini. Ketika orang-orang berni Israel juga. Sering mengatakan. Menyuruh untuk berlaku. Apa tadi? Melakukan sesuatu tapi mereka sendiri tidak merah. Melakukan. Apalagi ketika kita dikelah juga. Sering jadi bingung ini. Jadi guru agama. Apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian. yang seharusnya kita perbuat. Jadi ketika kita melakukan. Ya kita harus mau berbuat. Ketika kita melarangnya. Kita juga tidak melakukan. Karena dalam ayat yang ketiga. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Ketika. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Ada apa ya. Sesuatu yang. Jalan saya lakukan. Dika saya juga. Saya tidak mengatakan. Kemudian. tapi ya disitu saya hanya menyampaikan karena juga jarang misalnya saya mengajak tahajud berarti Pak Wan bisa mengajak kepada anak-anak ya jadi mari kita bersama-sama untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi orang yang beriman yaitu yang mengatakan sesuatu yang bisa kita kita kerjakan mungkin seperti Pak Joko ayoleng buang sampah nah Pak Joko juga membuang buang sampah itu sesuatu yang menyuruh dan beliau juga melakukan jangan sampai lagi dibuang tapi kita sendiri membuang sampah sembarangan itu hal yang harus kita hindari mungkin apabila punya salah mohon maaf walaikum warahmatullahi wabarakatuh